Terdakwa kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo dua kali melayangkan tudingan kepada penyidik kepolisian terkait kasus kematian Brigadir J. Pada sidang yang digelar Senin 19 Desember 2022, Sambo menyalahkan Polri dengan menyebut penyidik ingin agar semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Kala itu, sedikitnya ada enam orang yang berada di TKP penembakan Yosua di rumah dinas Sambo, Kompleks Polri, Durantiga. Mereka adalah Sambo, Putri Jandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Yosua yang menjadi korban. Hal itu Sambo ungkapkan saat menanggapi keterangan saksi ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa. Menurut Sambo, saksi ahli hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Oleh karena itu, Sambo menilai kronologi tersebut membuat pendapat Mustafa tidak komprehensif. Dari ahli kriminologi, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subyektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Tudingan kembali diutarakan Sambo dalam sidang yang digelar sehari setelahnya pada Selasa 20 Desember 2022. Awalnya, Sambo memberi respons atas pemutaran rekaman CCTV rumahnya. Menurut Sambo, rekaman CCTV mampu membuat terang kasus kematian Yosua lantaran konstruksi perkara yang dibangun penyidik dinilai tak objektif. Menangkap itu dengan tersebut, Polri menyatakan bahwa penyidik pareskrim sudah bekerja sesuai fakta hukum dalam menangani kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir C. Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo mengatakan kewenangan terhadap proses persidangan ada di tangan majelis hakim. Wawenang Polri dalam kasus ini sudah selesai ketika perkara dilimpahkan kekejaksaan. Oleh karenanya, Polri kini menyerahkan putusan kasus Sambo itu ke majelis hakim. Terima kasih telah menonton!